Sosok Budi Sudarsono, legenda Persi Kediri ini masih cukup eksis hingga saat ini. Aktif di tim sepak bola artis, Budi Sudarsono juga memiliki podcast di Youtubenya. Menjalani debut di Persebaya pada tahun 1999-2001, puncak karir Budi Sudarsono memang terjadi di klub kelahirannya yakni Persi Kediri. Dia berhasil mengantarkan macan putih menjadi jawara Liga Indonesia pada tahun 2006. Selama di Persi Kediri, dia berhasil mencetak 18 gol. Budi Sudarsono dijuluki si ular piton karena pergerakannya yang licin bagai ular. Ada pula yang sering memanggilnya dengan sebutan Budi Gol. Selepas dari Persi, Budi berkelana ke sejumlah klub di Liga Indonesia. Mulai dari Persi Kediri, Bandung, Sriwijaya, hingga Deltra, serta satu klub di negeri jiran Malaysia. Meski nama besarnya sudah banyak diulas, berantas TV punya sejumlah fakta si ular piton yang jarang diketahui publik. Berikut rangkumannya. Janji Tidak Mau Pacaran Dulu Sebelum Masuk Timnas Budi Sudarsono tidak mau berpacaran dulu kalau belum bisa memperkuat Timnas Indonesia. Dekat itu ia patrik karena sejak kecil ia sangat bercita-cita untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Kerennya, Budi mendapatkan debut bersama Timnas Indonesia Senior di usia 21 tahun. Debut itu terjadi di tahun 2001 saat Indonesia masih ditukangi Benny Dolo. Sosok Yang Religius Di balik sosoknya yang berambut gondrong dan terkesan sangar saat berada di lapangan, Budi Sudarsono adalah seorang yang religius. Selain itu, ia dikenal sebagai pemain santun. Ia termasuk salah satu pemain sepak bola nasional yang rajin beribadah. Tak banyak yang tahu jika Budi adalah salah satu anggota organisasi muslim terbesar di tanah air. Ia bahkan sangat rajin mengikuti pengajian yang dilakukan kelompoknya itu. Tempramental Sebelumnya Budi dikenal dengan penampilan yang kalem, sehingga selalu menjadi perhatian tim lawan. Sayangnya, dalam beberapa penampilan ia berubah 180 derajat dan menjadi sedikit tempramen. Pada 2008 lalu, pemain 43 tahun itu tertangkap kamera melakukan pemukulan kepada pemain PSMS Medan Erwin Syahasibuan ketika persik menjamu ayam kinantan di ajang Liga Super Indonesia. Atas ulahnya itu pula, Budi harus berurusan dengan Komisi Disiplin PSSI. Sering berganti klub Jika menilik catatan dan rekam jejaknya bersama klub selama karir profesionalnya, Budi bisa dibilang tidak betah berada di satu klub. Peri terlamanya adalah bersama Persi Kediri di musim 2004-2007. Lamanya Budi dipersih karena cedera parah yang menimpannya saat bersama tim tersebut. Ia bahkan harus istirahat cukup panjang yang membuat namanya sempat menghilang dari daftar timnas Indonesia. Sementara karir tercepatnya adalah bersama klub Malaysia, Polis Diraja Malaysia, PDRM, yakni hanya selama 4 bulan. Cetak 143 Gol Selama karirnya, Budi Sudarsono telah mencetak 143 gol baik selama berseragam timnas maupun klub. 18 gol diantaranya dihasilkan saat ia berseragam Persi Kediri. Itu tadi 5 fakta menarik yang jarang diketahui dari Budi Sudarsono yang pernah beragenda Persi Kediri.